yo halo semuanya kembali lagi bersama gue Irfan disini ya jadi kali ini gue mau update gimana sih caranya untuk reroll di game Sword of Convalaria jadi langsung aja kita akan tes reroll di game ini cuy hahaha jadi untuk reroll pertama-tama kalian harus login gwes dulu sini ya ini wajib gue wajib gue bah wajib login gwes karena kalau login yang tempat lain tuh bakalan ini ya bakalan repot nanti untuk ganti-ganti emailnya dan juga sulit untuk dijual tentu saja ya kan pasti orang reroll kalau nggak buat cari yang bagus atau nggak dijual sih kebanyakan nya jadi kita lihat masih loading nah disini tuh ada trik untuk cara mempercepat ini ya eh kalian reroll ya dengan cara kalian hold di layarnya supaya jadi cepat dua kali ya dua kali speed itu nggak bisa semuanya di skip jadi harus dipencet-pencet juga harus di tab gitu di hold tab biar bisa lebih cepat karya proses di rollnya cuy dan ini harus tetap tahan ya di lepas bakalan balik-balikkan normal soalnya itu oke disini setelah kalian bisa lihat di bawah ini ada tanda titik tiga nah itu kalian bisa skip disini untuk nge-skip dialog ya oke disini gua mau matiin dulu untuk musiknya ya karena musiknya itu eh copy rack ya jadi gua matiin musiknya biar nggak kena copy rack nah disini tuh bisa langsung angin battle ya nah kita klik lagi ya pokoknya setiap kali muncul yang skip kita klik terus dan juga kalau misalnya lagi battle ataupun nggak ada yang skipnya kalian bisa tap terus untuk bisa dua kali lebih cepat ya ya pencet lagi ini klik pencet terus biar dua kali speed terus nah ada lagi muncul lagi nih langsung skip lagi pencet jangan lupa ya pencet dua kali speed pencet tapnya maksud gua pencet layarnya terus oke sebenarnya tanpa harus kalian skip sih bisa aja sih kalau misalnya kalian mau main mau enjoy oh iya disini tuh nickname-nya tuh bisa sama untuk kalian pakai berkali-kali ya nickname-nya bisa sama jadi nggak perlu takut untuk reroll disini karena nickname-nya tuh bisa sama bisa pakai nickname yang sama berkali-kali oh iya untuk story-nya game ini tuh bagus menurut gua ya jadi kalian bisa ikutin story-nya untuk kalian bisa enjoy mainnya tapi ya itu juga untuk awal-awal menurut gua ya harus ada satu starter legendary sih harus ada sih karena kalau nggak ada tuh kayak kurang gitu game gajah ini tuh nggak punya satu karakter legendary tuh kayak kurang gitu atau karakter yang tier tinggi lah ibaratnya oke kita akan abis ini battle lagi skip lagi oke skip lagi skip lagi nah disini lanjut check skip lagi oh iya tap terus jangan lupa biar lebih cepet gerakannya Kebiasaan ya, gue nge-hit itu mulu Heran dah Kan jadi lama cuy Oke Oke lanjut lagi Uw ini bagus juga nih 91005156 Coba 5151, mantep juga sih 5151 atau 555 Oke, kecet lagi, skip lagi Oke, skip lagi Skip lagi Skip lagi Ah, salah salah, bentar Ini balik ke depan Skip lagi Balik ke depan Analog kick Boom Skip lagi Oh iya, gue lupa hot lagi ya Hot biar lebih cepat lagi Nah, untuk karakter archery ini harus dimundurin dulu Cuy Biar bisa ngerti Tap lagi Biar cepet lagi Langsung kita attack Oke Mundur, attack Yah, gak mati lagi Langsung attack Attack Nggak di situ Attack Ya bro Kesini mundur belakang Terus attack Oke, attack Nice Nice Oke, lanjut lagi Nah, kita skip lagi Nah, sekarang kita lihat Ini masih gajahnya Ini masih gajahnya Ini ke bawah Nah, kalau begini pasti legendary Kalau sudah berwarna-warna itu pasti legendary Dan Nah, ini Skip aja Oke, back, kembali Lalu skip lagi Lalu skip lagi Nah, disini tuh kita perlu untuk main dulu satu kali disini Nah, disini satu kali Kita battle Sini Kita battle Jangan lupa pencet ya Biar lebih cepat Loadingnya Skip lagi Skip lagi Sini Sini Eh, darahnya tadi ini tinggal strike Oh Tidak mati lagi Lalu sekali attack lagi jangan lupa tap terus biar lebih cepat 2x speed nya tap terus ke sini lalu attack dan attack kelar langsung kita skip lagi di sini skip lagi oke sekarang sudah sudah bisa ngambil hadiah dan mulai gacha masih loading skip lagi oke kalau sudah di sini sudah bisa kita mulai untuk gacha untuk gacha kita masuk ke pesan mail ini kita ambil semuanya lalu kembali dan mulai kita summon pilih ke summon nah untuk summon ini tuh saran gue untuk yang pasti dapat SS itu kita mendingan ditandul cari dulu dan usahakan untuk dapet gloria itu bersama temen jadi 2x multi ini harus bisa dapat 2 legendary kalau bisa kalau kalian untuk dijual itu rata-rata pada jual 2 legendary kalau 1 itu mungkin nilai jualnya gak terlalu tinggi tapi kalau untuk kalian mainkan 1 gloria cukup sih 1 ini doang 1 karakter ini doang di hold aja sisanya nanti ditahan aja dulu tapi yang garansi ini wajib dihabisin sebelumnya waktunya sebulan wajib dihabisin soalnya lumayan 1 SSR tapi yang pertama yang paling penting ini ini dulu nih harus kalian dapetin dulu gloria kalau mau re-roll tapi kalau misalnya kalian gak mau re-roll percuma aja kalau gak dapet gloria percuma lah re-roll maksud gue sih gitu ya karena re-roll itu tujianya bertugas dapetin gloria dulu baru nanti yang lainnya karena yang lainnya gampang bisa dapetin di next lagi nah kita akan coba pull gloria disini semoga 2x multi ini dapet lah ya 1 ya yah gak adur ah pupus harapan pupus harapan sudah back dulu baru summon lagi gak dapet lumayan sih dapet 4 epic ya sayangnya gak dikasih legendary bro cuma 4 epic doang dan kalian bisa ngambil sih hadiahnya disini juga bisa ada udah ambil hadiah disini tapi kalau untuk 3x multi kayaknya gak cukup ya menurut gue sih kayaknya 3x multi gak cukup kecuali kalian kerjain dulu disini mungkin bisa 3x multi tapi kalau untuk ngandalin ini cuma bisa 2x multi doang dan apes ya gue gak dapet bintang eh legendary maksud gue bintang 5 lagi dan untuk kalian misalnya dapet jelek nih ampas nih kayak gue nih sekarang nih nah kalian masuk ke ini pencet ini sebelah sebelah nama kalian nih lalu masuk ke settingan dan ke account ya ke user user center sini lalu kalian bisa ini delete account nih delete account gue kembali dulu ya gue kasih tau dulu saran untuk yang misalnya dapet bagus nih kan gue delete account karena jelek nih nah kalau user bagus kalian bisa masuk ke safety center sini nah disini kalian bisa bind bind atau bind ya bind ke account yang kalian mau ya terserah facebook steam ataupun apple ataupun google tapi kalau misalnya kalian akunnya untuk dijual mendingan jangan di bind karena ya tungguin buyer yang nge-bind ya pastinya karena gue jelek disini maka gue bakalan delete accountnya kalau kita mulai lagi dari awal aduh oke delete account selesai sukses dan kita akan di kembalikan ke layar depan ya jadi seperti itu untuk tutorial re-roll nya re-roll nya kalian bisa cobain dan bisa kalian pakai cara re-roll ini untuk dapetin karakter yang kalian mau ataupun buat dijual akunnya terserah kalian sekian dulu dari gue untuk kali ini dan see you in the next video kemudian lalu hitam